Berikut ini adalah jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023. Informasi ini resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Simak informasi ini sampai selesai, agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting. Berikut ini adalah jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Perlu diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia selalu memperhatikan perekonomian masyarakat Indonesia apabila masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dan berikut ini adalah beberapa bantuan sosial yang dicairkan pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia atau yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk bantuan yang pertama adalah bantuan program keluarga harapan atau bantuan PKH kemudian bantuan panganon tunai atau BPNT kemudian program Indonesia Pintar atau PIP kemudian Kartu Indonesia Sehat atau KIS BPJS PBI Dan pastinya para penerima bantuan tersebut sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Teman-teman bisa mengecek apabila terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan teman-teman bisa mengecek melalui aplikasi cekbansos.co.id Di sini teman-teman bisa memasukkan daerah teman-teman atau provinsi teman-teman kemudian kabupaten diisi kemudian kecamatan setelah mengisi kecamatan teman-teman mengisi desa atau kelurahan selanjutnya memasukkan nama lengkap dan kode kapta ya teman-teman masukkan nomor kode kapta seperti yang tertera di layar kemudian cari data kemudian di sini akan terlihat untuk daerah teman-teman di sini ada beberapa bantuan seperti BPNT kemudian bantuan BST kemudian bantuan PKH di sini ada juga ya untuk bantuan PKH selanjutnya bantuan PBIJK atau KIS BPJS Kesehatan yang gratis di pemerintah kemudian PLT BBM kemudian bantuan yatim piatu kemudian rumah sejahtera terpadu kemudian bantuan permakanan selanjutnya sembako adaptif jadi inilah bantuan-bantuan yang terlihat di aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial Republik Indonesia dan pastinya sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial dan sekarang kita akan bahas untuk bantuan program keluarga harapan atau PKH jadi perlu diketahui bahwa bantuan PKH diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan mempunyai komponen-komponen berikut ini seperti komponen kesehatan meliputi ibu hamil atau anak usia dini kemudian komponen pendidikan meliputi anak usia SD SMP dan SMA dan komponen kesejahteraan sosial yaitu untuk klansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat dan inilah besaran bantuan yang akan didapat oleh para penerima bantuan PKH untuk ibu hamil dan anak usia dini akan mendapatkan bantuan Rp750.000 per 3 bulan kemudian anak sekolah SD mendapatkan Rp225.000 per 3 bulan kemudian anak sekolah SLTP atau SMP mendapatkan Rp375.000 per 3 bulan kemudian anak sekolah SMA atau SLTA mendapatkan Rp500.000 per 3 bulan kemudian disabilitas berat mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan dan lanjut usia di atas 60 tahun akan mendapatkan Rp600.000 per 3 bulan dan berikut ini adalah jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2023 yang diumumkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu diketahui bahwa Kementerian Sosial atau Kemen Sos telah membagi untuk penyaluran bantuan PKH menjadi 4 tahap untuk tahap pertama akan disalurkan yaitu Januari, Februari, dan Maret kemudian tahap kedua disalurkan bulan April, Mai, Juni dan tahap tiga disalurkan bulan Juli, Agustus, September dan tahap keempat disalurkan bulan Oktober, November, dan Desember dilihat dari informasi dari Kementerian Sosial tersebut sudah dipastikan bahwa pencairan bantuan PKH tahap ketiga akan mulai disalurkan bulan Juli tahun 2023 dan menurut dari beberapa informasi para pendamping biasanya disalurkan di akhir bulan ya untuk bulan Juli atau di awal bulan bulan Agustus kita doakan saja semoga segera disalurkan untuk bantuan PKH tahap ketiga di bulan Juli tahun 2023 ini terima kasih semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati